Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like and share, komen, terima kasih Halo guys Dampak virus corona terhadap perekonomian global khususnya di Indonesia Apa ya kira-kira dampaknya? Sebelum kita lanjut, kami akan jelaskan dulu sedikit tentang coronavirus atau COVID-19 Hu menjelaskan bahwa coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan Infeksi virus ini disebut COVID-19 Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom pernafasan timur tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah atau SARS Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia Apa dampaknya? Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata China merupakan negara eksportir terbesar di dunia Indonesia melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia Adanya virus corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia Penurunan permintaan bahan mentah dari China seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditi Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari China terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer dan furnitur Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi Lalu apa dampaknya terhadap Indonesia Dampak yang sangat jelas Pertama, pajak sektor perdagangan Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan Padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak Kedua, sektor pariwisata Sektor pariwisata Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wisatawan asal China mencapai 2,07 juta orang pada tahun 2019 yang mencakup 12,8 persen wisatawan asing Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang Ketiga, bisnis hotel Adanya virus corona, okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40 persen yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel Keempat, industri retail Melemahnya pariwisata berdampak pasar industri retail Ada pun daerah yang sektor retailnya berdampak adalah Manado, Bali, Kepualau Riau, Bangka Belitung, Medan dan Jakarta Dalam keadaan begini apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia Beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampam dari virus corona ini adalah menurunkan B7D reverse repo rate sebesar 25 bit per detik menjadi 4,00 persen dan suku bunga landing facility sebesar 28 bit per detik menjadi 5,50 persen Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19 Terima kasih telah menonton